Kini giliran pemerintah ibu kota yang meruncurkan aplikasi Jakarta Aman. Layanan keamanan masyarakat satu pintu, di mana aplikasi Jakarta Aman ini merupakan sinergi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta pengelola aplikasi. Aplikasi Jakarta Aman sebagai pelengkap layanan siaga BPBD di nomor hotline 112. Masyarakat dapat menggunakan sejumlah fitur keamanan di aplikasi, antara lain ada tombol darurat. Dengan menekannya selama 3 detik, agen call center Jakarta siaga akan meneruskan ke instansi terkait, seperti kepolisian hingga ambulans unit gawat darurat. Kemudian ada tombol lapor, fitur keluarga aman sebagai GPS locator, keberadaan anggota keluarga dan komunitas aman atau siskaming digital. Kedepannya inovasi ini diharap mampu mengenalkan masyarakat akan sistem keamanan berbasis komunitas. Jakarta Aman yang diluncurkan hari ini merupakan usaha kita untuk menjadikan Kota Jakarta betul-betul aman bagi semuanya. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk menghadirkan pertolongan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan yang menghadapi masalah. Dari mana? Dari sisi kita. Kita bisa merespon cepat lewat jaringan 112. Tapi yang tidak kalah penting, aplikasi ini juga memungkinkan kita tersambungkan dengan sesama pengguna aplikasi. Sehingga rasa aman itu hadir bukan saja karena petugas merespon, tapi juga karena lingkungan merespon. Ke call center 112, call center akan merespon. Lalu di call center itu ada tombol publish. Tadi yang belum sempat kita simulasikan, ketika publish, radius 5 km dari posisi si korban, si calon korban itu, semua user akan diberitahukan. Lalu orang-orang yang mendapat notifikasi dalam radius tersebut langsung bisa memecat tombol help, di mana dia akan mendapat rute tercepat ke arah orang yang sedang membutuhkan tersebut. Disitulah akan tercipta sharing security. Betul sekali yang Pak Gubernur bilang bahwa semakin banyak yang mendulat aplikasi ini, goalnya Jakartaman ini akan tercapai. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyatakan siap mengeluarkan tarif baru ojek online yang diperkirakan akan naik. Dilansir detik finance. Tarif yang diusulkan pihak penyedia aplikasi berkisar Rp1.400 hingga Rp1.600 per kilometer. Sementara itu pihak pengemudi mengusulkan tarif Rp3.000 per kilometer. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan pemerintah mencari tarif yang pas karena berkaitan dengan sejumlah pihak, yaitu konsumen, penyedia aplikasi, dan pengemudi. Tarif baru yang nantinya akan diberlakukan harus adil terhadap ketiga pihak agar tidak ada yang dirugikan. Hingga kini belum dipastikan tarif baru ojek online yang akan ditetapkan.